Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berakting, dan dia dulunya hanya seorang wanita petani biasa, Lady Li selalu tahu bahwa cara dunia ini adalah memakan orang. Terhadap kelompok bandit kuda ini, dia tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap desa Huang Shi, mendiang suaminya tetap lahir di sini. Jika dia tidak secara kebetulan membawa Li Chou kembali hari ini untuk membakar dupa dan mengunjungi makam, penduduk desa Huang Shi kemungkinan besar akan mati di tangan kelompok bandit kuda ini. Bau darah, bersama angin, tercium di hidung orang banyak. Kepala desa Huang Shi dan lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Setelah hanya mengikuti makhluk abadi itu dalam waktu yang singkat, Lady Li benar-benar memiliki kemampuan yang tak terduga seperti ini. Mungkinkah hari ini, Nyonya Li juga seorang yang abadi. Untuk sesaat, rasa hormat, iri hati, dan segala macam emosi tumbuh di hati orang banyak. Dan pemimpin para bandit berkuda, yang dikenal sebagai serigala abu-abu gurun besar, sangat ketakutan melihat pemandangan bawahannya yang sekarat. Di luar desa Huang Shi, sang jenderal mudah menatap Nyonya Li dengan tercengang. Para prajurit yang dibawanya juga merasa sulit untuk percaya bahwa orang yang masih hidup, dalam sekejap mata, telah dipukuli hingga berkeping-keping. Metode macam apa ini? Bos, bos, dia, dia monster. Kata seorang bandit kuda sambil gemetar ketakutan. Monster, monster apa itu monster? Bagaimana bisa ada monster di dunia ini? Turunkan dia, cepat turunkan dia. Pemimpin bandit berkuda itu berteriak dengan marah. Lady Li tiba-tiba berbalik untuk melihat pemimpin bandit berkuda itu, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Li Chou sudah menyerang dengan telapak tangannya, langsung membuat pemimpin bandit berkuda itu terpental. Dia mendarat dengan keras di kaki para prajurit di luar desa, tak sadarkan diri. Semua bandit berkuda itu tercengang. Detik berikutnya, senjata di tangan mereka tergelincir dan jatuh ke tanah. Tubuh mereka yang lemas tidak lagi cukup untuk berdiri, jadi mereka semua terduduk di tanah. Melihat hal ini, penduduk desa Huang Shi bergegas berdiri, tetapi tidak ada yang berani menyapa Nyonya Li. Nyonya Li juga mengabaikan mereka, hanya membawa Li Chou ke belakang desa. Ketika sosok Lady Li dan Li Chou menghilang dari pandangan semua orang, jenderal muda itu akhirnya bereaksi dan segera berteriak, kalahkan semua bandit berkuda. Iya. Dalam sekejap, semua bandit kuda berhasil ditangkap hidup-hidup. Setelah mengalami hal aneh ini, mereka sudah kehilangan keinginan untuk melawan. Jenderal, barusan mereka berdua, jangan khawatirkan mereka, panggil kepala desa. Jenderal muda itu berkata dengan suara yang dalam. Iya. Tak lama kemudian, kepala desa Yellowstone pun tiba di hadapan jenderal muda itu. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh. Mereka tidak berani memperlakukannya dengan arogan seperti mereka memperlakukan rakyat jelata. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka. Tuan jenderal, orang tua ini adalah kepala desa Huangshi. Apa instruksi Anda untuk saya? Kepala desa Huangshi menangkupkan tinjunya. Pena tua, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya ingin bertanya, mereka berdua tadi adalah. Kata jenderal muda itu dengan hati-hati. Anda berbicara tentang Nyonya Li dan putrinya Li Chou. Oh, beginilah, kepala desa Yellowstone Village menjelaskan situasinya dengan ekspresi yang rumit. Ketika jenderal muda itu dan yang lainnya mengetahui bahwa Nyonya Li hanyalah istri petani yang terbaring di tempat tidur, tetapi dia diselamatkan oleh seorang abadi dan bahkan mengikuti sang abadi ke pegunungan, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Kultifator? Ini pasti seorang kultifator, sang jenderal muda bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar legenda ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia tidak mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa di tempat terpencil dan sunyi ini, akan ada jejak orang abadi. Apakah dewa itu tinggal di gunung ini? Jenderal muda itu menunjuk ke pegunungan di belakang desa Huangshi. Kepala desa Yellowstone mengangguk cepat. Penatua, apakah Anda tahu di mana orang abadi tinggal? Jenderal muda itu ragu sejenak sebelum bertanya. Kepala desa Yellowstone tertegun sejenak, lalu dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu kalau kemungkinan besar itu berada di Kuil Tao, tanpa izin dari yang abadi, bagaimana mungkin dia berani mengungkap tempat ini? Jenderal muda itu tidak kecewa. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bagaimana mungkin orang biasa tahu di mana tempat tinggal orang abadi? Jika ingin tahu, ia hanya bisa bertanya kepada ibu dan anak itu. Namun, hanya dengan lambayan tangan, salah satu bandit kuda terluka parah dan yang lainnya tewas. Cara seperti itu membuatnya tidak berani mendekat tanpa izin. Tuan, saya sarankan Anda segera pergi. Jangan menyinggung Nyonya Li dan yang lainnya. Kepala Desa Batu Kuning melihat ekspresi Jenderal muda itu dan tahu apa yang sedang direncanakannya, jadi dia membuka mulutnya untuk membujuknya. Jenderal muda itu terdiam sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak pergi mencari Nyonya Li dan Li Chou. Sebaliknya, dia membawa bawahannya dan mengawal para bandit berkuda itu pergi. Tuan, mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka berdua? Mereka adalah mahluk abadi, jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan bantuan dari seorang mahluk abadi, kurang ajar, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan bantuan dari seorang mahluk abadi? Janganlah kita mengingini kesempatan yang bukan milik kita, karena kita akan mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Anggaplah kita tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Jenderal muda itu berteriak dingin. Semua orang sedikit terkejut. Prajurit di sampingnya tanpa sadar menatap kelompok bandit berkuda itu. Tuan, bahkan jika kita tidak mengatakan apapun, maka mereka bunuh mereka di tempat. Iya. Diringi dengan lolongan yang menyedihkan, para bandit berkuda itu mati satu persatu di bawah pedang. Sambil membawa mayat dan kepala mereka, kelompok itu kembali ke kota prefektur. Ketika mereka kembali ke kota prefektur, Hakim Prefektur telah membawa orang untuk menyambut mereka. Ketika mereka dan rakyat jelata di sekitarnya melihat mayat para bandit berkuda, mereka semua bersorak. Jenderal Lin, aku tahu bahwa dengan bantuanmu, para bandit kuda tidak akan bisa lari kemanapun. Hakim Prefektur, Su Zijing, segera menyambut Jenderal Muda itu dengan senyuman. Tuan Su, untungnya saya tidak mengecewakan Anda. Jenderal Muda itu mengangguk sedikit, lalu mengganti topik pembicaraan. Anak buahku juga sudah lelah, jadi kita tidak akan tinggal di sini lagi. Kita akan kembali ke kediaman pangeran. Ya, ya, ya. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Jenderal Lin. Aku harap Jenderal Lin dapat menyampaikan salamku kepada Putri. Su Zijing mula-mula terkejut, lalu dia buru-buru mengangguk. Pihak lain adalah bawahan terpercaya dari kediaman pangeran. Kali ini, ketika dia mengetahui bahwa Serigala Gurun berencana untuk menyerbu kota prefektur, Su Zijing tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke kediaman pangeran dengan harapan mendapatkan bantuan. Dia tidak menyangka bahwa Serigala Gurun akan dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya kediaman pangeran. Jenderal Lin, ini adalah biaya perjalananmu. Su Zijing tiba-tiba mendekati Jenderal Lin dan memasukkan uang kertas perak ke tangannya. Jenderal Muda itu meliriknya, lalu mengembalikan catatan itu kepada Su Zijing. Ia berkata dengan tenang, saya menerima gaji dari kediaman pangeran, jadi Tuan Su tidak perlu khawatir. Selamat tinggal. Dengan satu perintah, Jenderal Muda itu menuntun para prajurit yang berlumuran darah itu pergi dengan kuda-kuda mereka. Su Zijing tertegun sejenak, lalu ia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tentara kediaman Han sekuat baja, itu bukan kebohongan. Tuan, itu kepala Serigala Gurun. Haruskah kita segera mengirimkannya kembali ke ibu kota? Salah satu bawahan bertanya dengan suara rendah. Su Zijing menganggup pelan, nanti aku akan menulis surat dan mengirimkannya kembali ke ibu kota dengan kepala suku. Tapi jangan sampai ada yang tahu kalau kediaman Han membantu kali ini. Kirim juga perintah kepada semua orang untuk tutup mulut. Orang di ibu kota itu tidak menyukai kediaman Han. Kalau mereka tahu kalau kediaman Han punya pasukan elit seperti itu, mereka mungkin akan membawa masalah ke kediaman Han. Iya pak. 4392. Istana Raja Han Lin Xianqiu tiba di Istana Raja Han bersama sekelompok prajurit. Setelah kembali ke perkemahan, ia berencana untuk menemui Raja Han dan melaporkan apa yang telah dilihatnya di desa Huangshi hari ini. Saya harap berita ini dapat membantu yang mulia. Namun, ketika dia memasuki Istana Raja Han, dia melihat para pelayan sedang terburu-buru. Lin Xianqiu menarik salah satu dari mereka dan bertanya, mengapa kalian begitu panik? Apa yang terjadi? Oh, itu Jendral Lin. Pelayan itu terkejut pada awalnya, lalu dia merendahkan suaranya dan berkata, putri dibunuh tadi malam, dan anak panahnya beracun. Hari ini, lukanya semakin parah, putri dibunuh. Lin Xianqiu tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah dan segera berlari ke halaman belakang Istana Raja Han. Karena status istimewanya, para prajurit yang melihatnya di sepanjang jalan tidak berani menghentikannya. Mereka juga tahu bahwa hari ini tidak biasa, dan Raja Han pasti akan bertemu Lin Xianqiu. Di halaman belakang Istana Raja Han, seorang wanita terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Wajahnya tampak diselimuti aura hitam yang tidak dapat disingkirkan. Beberapa sosok berdiri di depan tempat tidur. Salah satu dari mereka bertubuh kekar dan kuat. Meskipun usianya tidak muda, ki dan darahnya sangat kuat. Orang ini adalah Chen Suo, Raja Han. Dokter, apakah putri saya bisa diselamatkan? Chen Suo bertanya dengan tenang. Sang putri sangat keracunan, dan saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Yu Taiji di ibu kota mungkin punya cara untuk mengatasi racun ini. Aku sudah memperhitungkan situasi sang putri saat ini. Jika kita mengirimnya ke ibu kota hari ini, dia mungkin bisa sampai di sana. Dokter tua itu mendesah pelan. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Mengirimnya ke ibu kota. Bukankah itu sama saja dengan mengirim orang ke istana untuk membicarakan sesuatu tentang Istana Raja Han? Yang Mulia, pembunuh itu datang tadi malam dengan cara yang aneh. Dia bisa saja membunuh sang putri, tetapi pada akhirnya, dia menyelamatkan nyawanya. Saya khawatir dia berharap yang Mulia akan mengirim sang putri ke ibu kota. Latar belakang pembunuh itu tidak sederhana. Seorang jenderal berbaju besi berkata dengan suara rendah. Yang lain saling memandang dan mengangguk sedikit. Mereka juga sudah mengetahuinya. Namun, jika mereka tidak mengirimnya, sang putri akan mati. Jika mereka mengirimnya, orang itu akan memiliki sesuatu di Istana Raja Han. Itu benar-benar suatu dilema. Keponakanku ini, senyum getir muncul di wajah Chen Suo. Aku selalu mengambil langkah mundur, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan memaksaku berulang kali. Yang Mulia, menurut pendapatku, kita harus berjuang menuju ibu kota. Seorang jenderal berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, ekspresi dokter tua itu tidak berubah. Dia juga merupakan keturunan langsung dari Istana Raja Han. Itu tidak akan berhasil, meskipun tentara nagahan milik Raja Han berani dan terampil dalam pertempuran, jumlah mereka hanya 5.000. Bagaimana kita bisa menandingi pasukan dari ibu kota? Pada saat itu, akan ada banyak sekali nyawa yang hilang dengan sia-sia. Chen Suo melambaikan tangannya. Ayah, racun adik perempuanku, seorang pemuda yang penampilannya 60% mirip dengan Chen Suo berbicara perlahan. Kami akan berangkat hari ini untuk mengantarkannya ke ibu kota. Chen Suo berkata dengan serius. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Jika sang putri pergi ke ibu kota, bahkan jika dia sudah sembuh, akan sulit baginya untuk kembali ke Istana Raja Han di masa depan. Dia hanya bisa tinggal di tangan orang itu di ibu kota dan menjadi sarana untuk mengekang Istana Raja Han. Yang Mulia, Jenderal Lin telah kembali dan meminta audiensi. Lin Xiangqiu kembali. Biarkan dia masuk. Chen Suo mengangguk sedikit. Lin Xiangqiu melangkah masuk ke dalam ruangan. Ketika dia melihat wajah sang putri pucat dan ada jejak pasukan berkuda hitam di sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Xiangqiu, apakah masalah itu sudah diselesaikan? Chen Suo mengangguk. Yang Mulia, untungnya saya tidak mengecewakan Anda. Serigala gurun dan bandit lainnya telah dipenggal. Kata Lin Xiangqiu. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk mengantarkan sang putri ke ibu kota. Chen Suo mendesah pelan dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Yang Mulia, jika sang putri dikirim ke ibu kota, maka Istana Raja Han. Lin Xiangqiu sedikit tercengang. Jika memang begitu, maka Istana Raja Han akan sepenuhnya direbut oleh ibu kota. Akan sangat merugikan Istana Raja Han. Selain itu, tidak ada cara lain. Chen Suo menggelengkan kepalanya sedikit. Mata Lin Xiangqiu tiba-tiba berbinar. Ia teringat akan kata-kata yang diucapkan Kepala Desa Huangxi kepadanya. Karena Dewa Abadi itu dapat mengubah seorang wanita petani yang sakit parah menjadi makhluk yang dapat dengan mudah membunuh bandit kuda, maka bukankah penyakit sang putri akan. Terlebih lagi, berdasarkan perjalanannya, akan lebih cepat beberapa hari untuk mencapai Desa Huangxi daripada ibu kota. Yang Mulia, kali ini, saya mengejar Serigala Gurun ke sebuah desa kecil, kata Lin Xiangqiu dengan ekspresi serius. Jenderal Lin, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Karena Serigala Gurun telah dibunuh olehmu, masalah ini telah berakhir. Orang lain yang berpakaian seperti jenderal berkata sambil mengerutkan kening. Masalah ini menyangkut keselamatan sang putri, Yang Mulia. Lin Xiangqiu berkata dengan suara yang dalam. Khawatir dengan keselamatan sang putri. Wajah semua orang menampakkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin Serigala Gurun ada hubungannya dengan keselamatan sang putri? Tidak ada hubungan antara keduanya, kan? Chen Suo sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku. Yang Mulia, kali ini, kami mengejar Serigala Gurun ke desa Huangshi. Mereka awalnya menggunakan tujuh hingga delapan ratus penduduk desa untuk mengancam kami. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jika kami menangkap mereka dengan paksa, nyawa penduduk desa itu pasti akan terancam. Lin Xiangqiu berkata perlahan. Chen Suo mengerutkan kening, kali ini, penduduk desa yang tidak bersalah itu terlibat. Lin Xiangqiu menggelengkan kepalanya perlahan, penduduk desa tidak terlibat. Lalu bagaimana kau menangkap Serigala Gurun? kata Chen Suo. Saat kami dalam kebuntuan, kami bertemu dengan dua penduduk desa dari desa Huangshi. Mereka mengalami nasib yang tidak akan pernah berakhir. Dengan lambayan tangan mereka, Serigala Gurun jatuh koma dan para bandit pun pingsan. Sungguh memalukan jika ku katakan, jika bukan karena mereka, aku khawatir hamba yang rendah hati ini tidak akan mampu menangkap Serigala Gurun dengan mudah. Lin Xiangqiu dengan serius menceritakan seluruh prosesnya. Pada saat yang sama, dia juga menceritakan kepadanya tentang apa yang dikatakan kepala desa Huangshi kepadanya tentang penyakit serius Nyonya Li, tetapi dia pulih dalam sekejap. Yang mulia, jika kita bisa meminta bantuan kultifator itu, penyakit sang putri pasti bisa disembuhkan. Lin Xiangqiu berkata dengan suara yang dalam. Kekal. Petani. Semua orang terkejut dengan cerita Lin Xiangqiu. Apakah benar-benar ada hal misterius seperti itu? 4393. Karena alasan yang tidak diketahui, Sogo tidak dapat menemukan situs web ini hari ini. Para pembaca yang budiman, harap ingat nama domain situs web ini, Book Ocean Pavilion, dan temukan jalan pulang Anda. Jenderal Lin, apakah semua yang Anda katakan benar? Chen Suo bertanya dengan ekspresi serius. Yang mulia, bawahan ini tidak berani menyembunyikan apapun. Rencananya sekarang adalah mengirim sang putri ke desa Huangshi dan melihat apakah kita bisa meminta kultifator itu untuk merawat sang putri. Lin Xiangqiu berkata dengan suara rendah. Semua orang saling memandang dan masih merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, dokter tua itu berbicara dengan ekspresi serius. Yang mulia, lelaki tua ini pernah mendengar tentang tabib suci di ibu kota. Ia mengalami takdir abadi, itulah sebabnya ia memiliki prestasi seperti itu di bidang pengobatan. Apa yang dikatakan Jenderal Lin mungkin saja terjadi. Tidak ada waktu yang terbuang. Jenderal Lin, segera kirim putriku ke desa Huangshi. Kau harus menemui kultifator itu dan memintanya untuk mengobatinya. Chen Suo hanya berpikir sejenak sebelum berbicara. Yang mulia, harap tenang. Bahwa Han ini akan melakukan yang terbaik. Lin Xiangqiu menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Tidak lama kemudian, kereta rendah itu perlahan meninggalkan kediaman kekaisaran Han di bawah perlindungan tentara Nagahan. Kelompok rajurit tentara Nagahan ini adalah pasukan elit yang mengikuti Lin Xiangqiu dan membunuh serigala Abu Abu Gurun. Di sebuah restoran tertentu. Sosok itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap punggung Lin Xiangqiu dan yang lainnya. Bibirnya melengkung. Begitu mereka memasuki ibu kota, posisi sekte tersembunyi kita di negara ini akan mampu menekan sekte jelas. Rencana cemerlang Tuan Muda Di belakang sosok itu berdiri seorang wanita cantik. Ia menatap pemuda itu dengan sedikit kekaguman di matanya. Kali ini, sekte tersembunyi berjanji kepada orang di ibu kota untuk membantunya. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka harus mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Muda akan menyelesaikannya dengan mudah. Mereka bahkan tidak perlu mengirim seorang prajurit pun, dan istana kekaisaran Han akan dengan patuh mengirim sang putri ke ibu kota. Dengan cara ini, orang di ibu kota itu pasti akan menghormati sekte tersembunyi. Ayo pergi, kita akan mengikuti mereka dan kembali ke ibu kota dalam perjalanan. Tuan Muda itu tersenyum. Di luar kota. Dua sosok menunjukkan kinggong yang luar biasa dan mengikuti di belakang Lin Xiangqiu dan yang lainnya. Meskipun ada begitu banyak elit tentara nagahan, mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua. Tak lama kemudian, keduanya menampakkan ekspresi aneh. Tuan Muda, mereka tampaknya tidak menuju ibu kota. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Tuan Muda itu sedikit mengernyit dan tertawa pelan. Mungkin, mungkin ada tabib tersembunyi lainnya. Sayang sekali hanya sekte tersembunyi yang bisa menyembuhkan racun sekte tersembunyi kita. Begitu mereka memahami hal ini, mereka tentu akan bergegas ke ibu kota. Tuan Muda, nyonya daerah telah diracuni oleh racun heksi sekte tersembunyi kita. Dia hanya punya waktu 15 hari untuk hidup. Apakah mereka akan melewatkan periode waktu ini? Jika sang putri meninggal, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia akan tidak bahagia. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Dia tidak akan mati. Raja Han sangat menyukai putrinya sehingga dia tidak akan membiarkannya mati seperti ini. Dokter yang mereka datangi seharusnya tinggal tidak jauh dari sini. Selama perjalanan pulang pergi tidak memakan waktu lebih dari tiga hari, mereka masih punya cukup waktu untuk pergi ke ibu kota. Tria Muda itu berkata dengan percaya diri. Wanita itu menghela napas lega. Dia tidak takut sang putri akan mati. Dia tidak takut pihak lain akan tidak senang. Dia takut Tuan Muda tidak akan mampu menyelesaikan misinya dan akan ditegur oleh para tetua sekte tersembunyi. Satu hari kemudian, mereka berdua terus mengikuti di belakang kelompok Lin Xiangqiu. Pemuda itu sangat tenang. Dua hari kemudian. Pemuda itu tetap tenang. Tiga hari kemudian. Pria Muda itu mengerutkan kening dalam. Mereka masih dalam perjalanan. Dengan demikian, bahkan jika dokter yang mereka cari tidak dapat menyelamatkan sang putri, tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk pergi ke ibu kota. Tuan Muda. Ekspresi wanita itu menjadi cemas. Terus ikuti mereka dan lihat apa yang mereka rencanakan. Jika Raja Han memang sudah berniat melepaskan putrinya ini, maka kebaikan hati yang ditunjukkan Raja Han di hadapan rakyat jelata hanyalah kepura-puran belaka. Pria Muda itu mencibir. Akhirnya, mereka berdua mengikuti selama tujuh hari dan akhirnya tiba di desa Huangshi. Desa kecil ini. Wanita itu melihat Lin Xiangqiu dan yang lainnya memasuki desa dari jauh dan menunjukkan ekspresi heran. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Menyamarlah, ayo masuk dan lihat. Pria Muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Wanita itu mengangguk sedikit. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kesulitan berjalan memasuki desa Huangshi bersama seorang wanita berkulit kuning gelap yang juga serupa. Mereka tampak lelah karena perjalanan dan tampaknya telah menempuh perjalanan yang lama. Kalian pasti orang asing, kan? Siapa yang kamu cari? Siapa saudara kita yang ada di desa Huangshi kita? Ketika seorang wanita melihat mereka berdua, ia berinisiatif untuk menyapa mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu diam-diam melirik kekejauhan. Pasukan nagahan yang dibawah Lin Xiangqiu ada di sana di depan sebuah halaman sederhana. Kakak, kami hanya lewat saja dan haus, jadi kami ingin meminta air. Pria parubaya itu memperlihatkan senyum jujur dan berkata. Jadi kamu di sini untuk meminta air? Ikutlah denganku. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan, lelaki parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu, para prajurit itu. Oh, maksudmu mereka? Mereka datang untuk mengunjungi kepala desa. He he, desa Huangshi kita bisa dianggap memiliki satu orang yang naik ke dao. Bahkan pejabat setinggi itu pun bersikap sangat sopan kepada kita. Wanita itu berkata dengan bangga. Keduanya saling berpandangan, ada sesuatu yang salah. Pria parubaya itu terus bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak, apa maksudmu dengan satu orang naik ke dao? Apakah di desa anda pernah ada pejabat tinggi? Lalu kenapa jika dia seorang pejabat tinggi? Bahkan kaisar pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Wanita itu tersenyum. Beraninya kau? Wanita itu menahan amarah di hatinya dan tidak menegur pria parubaya itu. Dia sudah memutuskan. Dia akan mengirim seseorang untuk melihat apakah semua penduduk desa di sini tidak menghormati kaisar. Jika ya, dia akan menangkap mereka semua dan menjebloskan mereka ke penjara. Kakak, kau sombong sekali. Siapa di dunia ini yang memiliki status lebih tinggi daripada yang mulia? Pria parubaya itu terkekeh. Wanita itu berhenti dan menatapnya sambil tersenyum tipis. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biar ku ceritakan kepadamu mengapa para pejabat itu datang jauh-jauh ke sini. Itu karena desa Huangshi kita punya seorang yang abadi. Para pejabat itu pergi mencari kepala desa dengan harapan kepala desa akan mengirim seseorang untuk membawa mereka ke Kuil Tao di pegunungan untuk bertemu dengan sang dewa abadi. Mereka berdua akhirnya mengerti segalanya. Pihak lain datang ke sini untuk mencari seseorang yang bisa menghilangkan racun dalam diri sang putri. Namun, orang yang mereka cari agak membingungkan. Kekal. Tidak ada yang namanya abadi di dunia ini. Namun, dari kata-kata wanita itu, mereka mengetahui bahwa ada Kuil Tao di sini. Pendeta Tao di Kuil Tao itu mungkin ahli dalam keterampilan medis. Karena pihak lain bersedia mempertaruhkan segalanya dan menghabiskan beberapa hari untuk datang ke sini, jelaslah bahwa mereka sangat percaya pada keterampilan medis pendeta Tao itu. Karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak berniat pergi ke ibu kota. Memikirkan hal ini, lelaki parubaya itu tersenyum dan berkata, Kakak, di mana Kuil Tao yang kamu sebutkan? Jika benar-benar ada yang abadi, istriku dan aku juga ingin mengunjunginya dan memohon bantuannya. Wajah wanita itu tampak sedikit malu. Awalnya, wanita itu tidak mau menunjukkan arah Kuil Kintang. Namun, ketika mendengar bahwa mereka meminta seorang anak, dia tertawa dan berkata, kalian beruntung. Kuil Tao ada di arah itu. Meskipun dewa mungkin tidak membantu, jika kalian pergi dan memohon padanya, kalian mungkin bisa mendapatkan kesempatan dan melahirkan bayi yang besar dan gemuk. Wanita itu menunjuk ke arah Kuil Kintang. 4394 Mengingat arah yang ditunjukkan wanita itu, pria parubaya dan wanita itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan pergi setelah meminum air tersebut. Sebelum pergi, Lin Xiangkyu dan yang lainnya masih berada di rumah kepala desa. Anak. Di dalam hutan, wanita itu berbisik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung pergi ke Kuil Tao dan bunuh dokter yang ada di dalam. Sambil melepaskan penyamarannya, anak itu berkata dengan tenang. Tetapi bahkan jika kita membunuh dokter itu, Lin Xiangkyu dan yang lainnya tidak akan punya waktu untuk pindah ke ibu kota. Wanita itu mengerutkan kening. Aku akan menetralkan racun dalam tubuhnya, lalu membunuhnya lagi. Anak itu mencibir. Itulah satu-satunya rencananya sekarang. Mata wanita itu berbinar. Tampaknya hal itu bisa dilakukan, dan dengan kekuatan dirinya dan anak itu, hal itu tidak sulit dilakukan. Keduanya segera masuk jauh ke dalam hutan dan terbang ke arah yang ditunjukkan wanita itu. Letak kuil kintang mungkin agak curam bagi orang awam, tetapi tidak seberapa bagi para jagoan bela diri seperti mereka. Hanya dalam waktu satu jam, keduanya tiba di depan kuil kintang. Mereka kebetulan melihat Little Yue, R datang dari arah lain sambil membawa sekeranjang buah-buahan. Melihat bahwa yang datang adalah seorang gadis berusia lima atau enam tahun, anak itu tersenyum dan melangkah maju. Gadis kecil, apakah ini kuil tahu? Yue R kecil tampak aneh. Dia menunjuk ke papan tulis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak bisa membaca. Berani sekali kau. Wanita itu mendengus dan menatap Yue R dengan dingin. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi wanita di sini. Yue R kecil mengerutkan kening dan mendengus. Dia mengabaikan keduanya dan berjalan ke kuil tahu. Melihat hal ini, anak itu bergerak dan berhenti di depan Little Yue R. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin bertemu dengan pemilik tempat ini. Antarkan aku ke sana. Anda ingin bertemu dengan pemiliknya. Yue R kecil mengerutkan kening. Itu benar. Anak itu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, ikut aku. Yue R kecil merenung sejenak lalu mengangguk. Keduanya mengikuti Yue R kecil ke kuil tahu. Ketika mereka melewati gerbang, dua mayat berbaju besi perunggu perlahan muncul. Anak itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan tidak melihat apapun. Dia mengerutkan kening sedikit lalu santai. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Apa yang begitu misterius tentang kuil tahu ini? Yue R, siapa mereka? Dagou dan Lichou sedang mengolah teknik surgawi saat mereka merasakan kehadiran orang asing, jadi mereka pun berkumpul. Mengapa mereka semua anak-anak? Wanita itu merasa sedikit aneh. Saudaraku, mereka ingin bertemu dengan dekan biara. Kata Yue R kecil. Anda ingin bertemu guru. Mata Dagouzi berkilat curiga. Kedua orang ini tidak memiliki aura seorang kultifator. Mungkinkah guru mengenal manusia biasa lainnya? Izinkan saya bertanya, ada berapa banyak orang di kuil tahu ini? Wanita itu berkata dengan dingin. Dagouzi merasakan bahwa pihak lain tampaknya tidak memiliki niat baik. Ekspresinya menjadi semakin aneh, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, kuil kami memiliki total lima orang. Itu artinya tidak ada dua orang di sini. Wanita itu melirik ke arah pemuda itu dan melihatnya menganggup pelan. Dia bergerak dan langsung menahan ketiga pria itu. Mereka bertiga tidak panik sedikitpun sambil menatap wanita itu dengan acuh tak acuh. Selama kamu mendengarkan aku, kamu akan baik-baik saja. Wanita itu mencibir. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, pemilik tempat ini, silakan keluar untuk mengobrol. Suaranya bergema di seluruh kuil kintang. Tak lama kemudian, Ningki berjalan perlahan. Lisi meliriknya lalu berbalik dan pergi. Tuan, mereka bertiga ingin bertemu dengan Anda. Dagouzi menangkupkan tinjunya dengan hormat. Menguasai dia. Wanita dan pria muda itu keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini jelas anak berusia lima atau enam tahun. Kau sengaja membuat semuanya jadi membingungkan. Jika kau tidak keluar, anak-anak itu akan mati semua. Wanita itu melihat sekelilingnya. Berhentilah berteriak. Jika kau ingin bertemu dengan dekan biara, maka akulah dekan biara. Bukankah aku terlihat seperti itu? Ningki tersenyum tipis. Oh, Anda dekan biara di sini. Pemuda itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa kita ada di sini? Mengapa kalian berdua ada di sini? Ningki juga tersenyum. Kami di sini untuk membunuh dekan biara. Pemuda itu tersenyum tipis, jika kau dekan biara, maka kami di sini untuk membunuhmu. Kau di sini untuk membunuhku. Bisakah saya mengetahui alasannya? Ningki berkata dengan ekspresi aneh. Dua orang manusia datang ke sisinya tanpa alasan dan berkata bahwa mereka ingin membunuhnya. Tidak perlu tahu. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata kepada wanita itu, Yan, Er, bunuh mereka semua. Aku yakin kepala biara tidak akan membiarkan murid-muridnya mati sia-sia. Ya, tuan muda. Wanita itu menganggup kecil lalu melambaikan tangannya hendak menamparkan kepala Li Chou yang berada paling dekat dengannya. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan batu. Namun, ketika telapak tangannya mendarat di kepala Li Chou, kis spiritual dalam tubuh Li Chou menyembur keluar secara otomatis dan dengan mudah memblokir serangan wanita itu. Retakan, suara yang jernih. Serangan balik yang mengerikan itu langsung mematahkan lengan wanita itu dan tulang putihnya pun terekspos ke udara. Dia tertegun beberapa saat sebelum akhirnya tersadar. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan dia melangkah mundur beberapa langkah sambil memegang lengannya. Pemuda itu bereaksi cepat dan tiba-tiba mundur. Tempat apa ini? Dia sangat memahami seni bela diri wanita itu. Lawannya masih anak-anak, tetapi dia bisa melukai wanita itu dengan mudah. Kepala biara di tempat ini jelas bukan orang yang sederhana. Untungnya, skill lightness miliknya sangat bagus. Sekarang setelah dia bereaksi, meninggalkan tempat ini bukanlah masalah besar. Adapun pembantunya, aku akan membalaskan dendamu di masa depan, pikir pemuda itu dalam hati. Pemuda itu berpikir dalam hati. Ia menatap Ningki dan yang lainnya beberapa kali. Kemudian, ia tersandung dan jatuh ke depan seolah-olah punggungnya terbentur tembok. Mustahil. Dia sudah hafal medan di sini. Tidak mungkin ada tembok di belakangnya. Pemuda itu berbalik dengan heran, hanya melihat dua sosok kekar berpakaian baju besi hitam sedang menatapnya dengan tenang. Mayat berbaju zirah perunggu akan menyerang begitu mereka merasakan permusuhan. Jika bukan karena Ningki, pemuda itu pasti sudah tercabik-cabik. Sekarang, bisakah kau memberitahuku mengapa kau datang jauh-jauh ke kuil kintang untuk membunuhku? Ningki berjalan perlahan ke arah pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda. Wanita itu berteriak dengan keras. Meskipun dia bisa melihat bahwa pemuda itu akan menyerah padanya, dia masih dengan setia bergegas menuju Ningki untuk melindungi pemuda itu. Ningki melambaikan tangannya dengan lembut. Wanita itu terbungkus dalam kisur gawi dan melayang di udara, tidak bisa bergerak. Melihat kejadian ini, wajah pemuda itu perlahan-lahan menunjukkan ekspresi terkejut. Ketenangan yang telah ia pertahankan selama lebih dari 20 tahun lenyap dalam sekejap. Kamu, kamu manusia atau setan. Suara pemuda itu sedikit bergetar. Dia memikirkan tentang makhluk abadi yang disebutkan oleh wanita petani itu. Apakah benar-benar ada yang abadi di dunia ini? Pada saat ini, dia menyesal tidak mencari tahu detail tempat ini. 4395 Ingat, akulah yang bertanya padamu. Ningki tersenyum. Pemuda itu memang berpengalaman. Melihat Ningki tidak membunuhnya, dia pun menjadi tenang. Pada saat yang sama, ia menyimpulkan bahwa kuil ini sangat mistis. Mungkin apa yang dikatakan wanita dari desa Huangxi itu benar. Mungkin ada yang abadi di sini, dan anak-anak ini mungkin adalah anak-anak yang abadi. Sampai sekarang, dia masih tidak menyangka kalau Ningki adalah penguasa kuil ini. Katakan padaku, mengapa kalian berdua datang ke kuil kintang dan ingin membunuhku? Ningki tersenyum. Karena kediaman Han. Pemuda itu ragu sejenak, lalu berkata perlahan. Kediaman Han. Ningki tersenyum, aku tidak tahu tentang kediaman Han. Itu bukan alasan yang cukup bagus. Mengapa kamu tidak menceritakan keseluruhan ceritanya kepadaku? Tidak tahu Han Residence. Secerca keheranan muncul di wajah pemuda itu, dan kemudian dia langsung pulih dari keterkejutannya dan merasa sangat menyesal. Dia terlalu cemas. Lin Xiangqiu dan yang lainnya masih berada di desa Huangxi. Bukankah ini berarti mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk meminta bantuan dari kepala kuil ini? Pada saat itu, terdengar suara berat dari luar pintu. Lin Xiangqiu dari tentara naga Han dari kediaman Han ingin bertemu dengan dewa dari kuil kintang. Lin Xiangqiu ada di sini. Ekspresi serius muncul di wajah pemuda itu. Jika pihak lain masuk ke kuil Tao, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Tapi untungnya, dia berasal dari sekte tersembunyi dan Lin Xiangqiu tidak mengenalnya. Ningqi memandang keluar kuil Tao, dan Ki Surgawi mengalir di matanya. Dia melihat Lin Xiangqiu dan wanita di kereta perang yang mereka bawa dengan paksa ke atas gunung. Pada saat ini, Ningqi tampaknya mengerti mengapa pemuda itu ada di sini. Dia menatap mereka berdua sambil tersenyum tipis dan berkata kepada Dagozi, pergi dan sambut mereka masuk. Ya Tuan! Dagozi menganggup dan pergi. Di luar kuil, Lin Xiangqiu tampak sedikit gugup. Tentara naga Han di sampingnya menahan nafas dan penuh rasa hormat terhadap tempat ini. Jenderal Lin, racun nona muda tampaknya makin parah. Kata seorang wanita di dalam kereta. Jangan khawatir, kita sudah sampai di kuil kintang. Selama dewa bersedia membantu, racun di tubuh nona muda pasti bisa dihilangkan. Lin Xiangqiu berkata tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, dia melihat sesosok tubuh kurus dan kecil berjalan keluar dari kuil Tao. Mata Lin Xiangqiu berbinar. Terakhir kali, Li Chou berusia hampir sama, dan metodenya juga luar biasa. Anak laki-laki di depannya kemungkinan besar adalah murid dari makhluk abadi itu. Dia sudah mendengar dari kepala desa desa Huangxi bahwa dewa itu abadi dan tidak menua. Dia memiliki penampilan seperti anak kecil, tetapi penampilannya berbeda dari Dagozi. Alasan mengapa dia bertanya tentang penampilan dewa itu adalah karena dia takut dia akan secara tidak sengaja menyinggung Ningqi. Guru berkata bahwa kamu dapat memasuki kuil Tao. Ikutilah aku. Dagozi mengangguk sedikit pada Lin Xiangqiu. Terima kasih, terima kasih. Lin Xiangqiu terkejut dan segera memberi isyarat kepada bawahannya, dan mereka membawa kereta kuda itu ke kuil Tao. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan halaman kecil dan melihat Ningqi, Li Chou, dan yang lainnya. Mereka juga melihat wanita itu melayang tinggi di udara dan pemuda itu berdiri dengan muram di sampingnya. Prajurit tentara Nagahan menatap wanita itu, dan rasa hormat di hatinya meledak. Tubuhnya gemetar, dan dia merasakan dorongan untuk berlutut dan menyembahnya. Dia bisa terbang. Mereka yang bisa terbang sudah pasti abadi. Tetapi bagaimana makhluk abadi ini bisa terbang dengan cara yang begitu aneh? Mungkinkah makhluk abadi memang seperti ini? Guru, mereka sudah sampai. Dagozi berjalan di depan Ningqi dan berbicara dengan lembut. Ningqi mengangguk sedikit dan tersenyum pada Lin Xiangqiu. Jenderal ini, apakah kamu mengenali mereka berdua? Ningqi menunjuk ke arah wanita dan pemuda itu. Uh, Lin Xiangqiu terkejut dan mengamati wanita dan pemuda itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan hati-hati, Dewa, apakah aku mengenali mereka? Mereka seharusnya adalah orang-orang yang meracuni nona mudamu. Ketika mereka tahu bahwa kau akan datang mencariku untuk mendapatkan penawar racunnya, mereka naik ke gunung untuk membunuhku. Namun, kamu bahkan tidak mengenali musuh. Kamu terlalu ceroboh. Ningqi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Lin Xiangqiu tercengang. Seketika, matanya menunjukkan guratan kemarahan saat ia menatap pemuda dan wanita itu. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sekte tersembunyi. Kalian adalah murid-murid sekte tersembunyi di sisi Kaisar. Lin Xiangqiu berteriak. Itu benar. Pemuda itu mengakui dengan terus terang, Saya memang murid sekte tersembunyi di sisi Kaisar. Kau meracuni nyonya daerah agar kita bisa mengirim nyonya daerah ke ibu kota agar Kaisar bisa mengetahui kelemahan Tuan. Benarkan. Lin Xiangqiu mencibir. Ternyata pihak lain telah mengikuti di belakang mereka dan pada akhirnya ingin mencari masalah dengan dewa-dewa di kuil kintang ini. Ketika seorang manusia melawan seorang abadi, lalu kenapa jika mereka adalah pengikut sekte tersembunyi? Dela, mereka mengikuti kami untuk menemukan tempat ini. Kamilah yang mengungkap tempat persembunyian dewa. Tolong hukum kami. Lin Xiangqiu berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Pemuda itu sedikit terkejut. Sasaran yang ditujunya adalah Ningqi. Mungkinkah anak di depannya ini tidak pernah membodohinya? Apakah dia benar-benar kepala kuil dari kuil Tao ini? Memikirkan hal itu, hati pemuda itu menjadi dingin. Dengan metode seperti itu, usia yang ada di depannya pasti tidak nyata. Karena itu tidak nyata, bukankah itu metode sang abadi untuk mendapatkan kembali masa mudanya? Metode seperti itu hanya ada dalam legenda. Sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Sudah takdir kau bisa menemukan tempat ini. Apakah kau akan membawa mereka berdua bersamamu, atau kau ingin aku yang mengantar mereka pergi? Ningqi tersenyum tipis. Dewa-dewa, penguasa wilayah sekarang diracuni. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan dewa-dewa untuk menetralisirnya. Lin Xiangqiu bersujud. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ningqi berkata, Tuan wilayahmu baik-baik saja. Bagus. Bagaimana ini mungkin? Pria muda itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Ningqi. Tirai kereta juga tidak terbuka. Lin Xiangqiu juga tidak percaya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan dari kereta. Tuan wilayah, mengapa Anda berdiri? Orang yang diracuni terbaring di tempat tidur. Jika dia bisa bangun, berarti racunnya telah dinetralisir. Pria muda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, Tirai pun terbuka. Seorang wanita dengan kulit pucat dan wajah pucat membuka Tirai. Tuan wilayah, Lin Xiangqiu sangat terkejut. Metode abadi? Metode abadi, pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri sementara matanya dipenuhi ketakutan. Sejak muda, pendidikan yang diterimanya dan pandangan dunia yang dibinanya hancur total hari ini. Sekte tersembunyi meramu racun Qi dengan formula khusus dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Tidak ada dokter di dunia ini yang dapat menetralkannya. Hari ini, racun itu dinetralkan secara diam-diam oleh seseorang, dan bahkan racun yang tersisa pun tidak ada. 4396 Jenderal Lin, ini sulit bagimu. Penguasa wilayah memandang Lin Xiangqiu dan berbicara lembut. Selama tuan wilayah baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Lin Xiangqiu menjawab dengan senang. Penguasa wilayah mengangguk sedikit dan turun dari kereta. Ia menghampiri Ningqi dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Meskipun dia telah diracuni oleh parasit dan tidak dapat bangun, dia masih sadar akan dunia luar. Dia tahu bahwa pemulihan tubuhnya yang ajaib hari ini pasti terkait dengan orang misterius di depannya ini. Tidak apa-apa. Ini bukan tempat yang cocok untuk Anda tinggali dalam waktu lama. Kalau tidak ada yang lain, Anda boleh pergi. Ningqi berkata terus terang. Penguasa wilayah berhenti sejenak dan memiliki pandangan aneh di matanya. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan hendak pergi bersama anak buahnya. Apakah kamu tidak akan membawa mereka berdua? Ningqi berkata terus terang. Jenderal Lin. Penguasa wilayah memandang Lin Xiangqiu. Lin Xiangqiu segera memimpin pasukan Nagahan untuk mengawal pemuda dan gadis pelayannya. Terima kasih, senior. Saya pasti akan mengingat kebaikan hati senior. Lin Xiangqiu membungkuk pada Ningqi. Seni bela diri mereka lebih kuat darimu. Ningqi tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan tanpa sadar, mereka telah muncul di luar kuil. Mereka memang abadi. Sang penguasa wilayah membuka mulutnya dan terkejut. Lin Xiangqiu dan prajurit tentara Nagahan lainnya semuanya mengungkapkan rasa hormat yang mendalam. Keberadaan seperti itu akan memengaruhi kekuatan suatu bangsa, ekspresi pemuda itu berubah jelek. Anda tuan muda Hefeng dari sekte tersembunyi, kan? Sebuah suara terdengar di telinganya. Pemuda itu menatap penguasa wilayah dan sedikit mengernyit. Kau mengenaliku. Itu benar. Penguasa wilayah mengangguk sedikit. Bunuh mereka. Ada kilatan cahaya pedang. Pemuda dan gadis itu bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung dipenggal oleh pasukan elit tentara Nagahan. Mereka berdua tidak pernah menduga bahwa penguasa daerah akan menyerang mereka di luar kuil. Mereka masih berpikir bahwa pasukan Nagahan tidak akan mampu menghentikan mereka begitu mereka meninggalkan gunung. Seni bela diri mereka kuat. Begitu mereka meninggalkan gunung, Anda mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Sang Putri menjelaskan. Dia tampaknya sedang menjelaskan kepada Lin Xiangkyu dan yang lainnya, dan juga kepada orang-orang di Kuil Tao. Setelah menjelaskan, dia memerintahkan Lin Xiangkyu dan yang lainnya untuk mengambil kepala mereka dan membersihkan jejak-jejak itu agar pintu Kuil Tao tidak ternoda darah. Kemudian, mereka membungkuk kepada Kuil Tao dan turun gunung. Istana Raja Han. Chen Suo dan beberapa bawahannya menyaksikan putrinya masuk. Lin Xiangkyu membawa dua kotak kayu di tangannya. Racun Sang Putri benar-benar telah disembuhkan. Apakah yang dikatakan Lin Xiangkyu benar? Apakah benar-benar ada jejak orang abadi di desa Huangshi? Para jenderal saling berpandangan dan diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga sangat senang. Karena Sang Putri belum meninggal, tidak perlu mengirimnya ke ibu kota, dan orang di ibu kota itu tidak akan dapat menggunakannya untuk menahan Raja Istana Han. Ayah, orang-orang yang menyerangku kali ini adalah Sekte Tersembunyi dan Tuan Muda Feng yang berada di sisi yang mulia. Sang Putri membungkuk kepada Chen Suo dan berkata perlahan. Tuan Muda Angin. Ekspresi terkejut melintas di mata Chen Suo. Bagaimana kamu tahu itu dia? Tangannya. Ku dengar anak ini memiliki bakat luar biasa sejak kecil, dan seni bela dirinya kuat. Dia juga sangat cerdas dan mungkin akan mengambil aliposisi Patriark Sekte Tersembunyi di masa depan, menjadi bilah tajam di tangan yang mulia. Kepalanya ada di dalam kotak di tangan Jenderal Lin, dan kotak lainnya adalah kepala gadis pelayannya. Sang Putri berbicara perlahan dan menjelaskan kejadian itu. Semakin banyak orang mendengarkan, semakin terkejut mereka. Chen Suo bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka akan ada orang abadi seperti itu di wilayah kekuasaan Adipati ini. Adipati ini harus datang berkunjung secara pribadi. Ayah, orang itu tampaknya tidak suka diganggu. Sang Putri mengingatkannya. Benar, kita harus menemukan waktu yang tepat. Chen Suo mengangguk sedikit. Karena orang itu mampu melarutkan racun Chi dalam tubuh Putrinya, dia pasti orang yang tidak masuk akal. Selama dia menemukan waktu yang tepat, dia akan datang berkunjung. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kedua kepala ini? Chen Suo menatap Sang Putri dan bertanya. Saya bermaksud mengirim mereka ke ibu kota. Sang Putri tersenyum dan berkata. Mengirim mereka ke ibu kota. Jika memang begitu, bukankah kita akan benar-benar berselisih dengan sekte tersembunyi? Chen Suo mengerutkan kening. Para jenderal lainnya juga sedikit takut. Kekuatan sekte tersembunyi mungkin tidak sebanding dengan sekte jelas, tetapi metode mereka tidak boleh diremehkan. Dikabarkan bahwa sekte tersembunyi memiliki banyak pembunuh di bawah mereka. Beberapa adalah elit di ketentaraan, dan beberapa adalah ahli di dunia tinju. Orang-orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi pendukung mereka juga memiliki hubungan dekat dengan orang itu di istana. Mereka bertindak tanpa hambatan. Jika mereka benar-benar melawan, kediaman Han pasti akan menderita pembunuhan tanpa akhir. Jika mereka menghilang, itu akan membawa masalah bagi kediaman Lige. Kita sebaiknya mengirim mereka ke ibu kota secara terbuka. Sekte tersembunyi akan terintimidasi untuk waktu yang singkat, dan mereka tidak akan berani bertindak gegabuh sampai mereka memahami alasannya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengekspresikan sikap kita terhadap orang tersebut. Jika mereka terus bersikap sombong, kita hanya bisa menerima tantangannya. Sang Putri berbicara dengan suara yang dalam. Menerima tantangan itu, akan benar-benar membuatnya kalah. Dia adalah Kaisar, dan aku mungkin paman kedua, tetapi aku hanyalah seorang rakyat. Chen Suo menunjukkan ekspresi serius. Ayah, seluruh kediaman Han menyangkut banyak sekali kehidupan. Jika terjadi sesuatu padamu, semuanya akan ditangani satu per satu. Termasuk Jenderal Lin dan semua Jenderal besar yang telah mengikuti kami selama bertahun-tahun. Sang Putri melirik semua orang. Tuanku, Tuan Putri benar. Seorang Jenderal Agung berbicara dengan ekspresi muram, orang itu tidak hanya linglung dan tidak kompeten, tetapi dia juga suka mendengarkan rumor yang memfitnah. Dia telah bergerak melawan Tuan Muda berkali-kali. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia tidak akan membiarkan kita hidup. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengundang makhluk abadi itu untuk keluar dan membantu Tuan Lige. Dengan orang yang begitu mistis, kita pasti bisa menekan situasi. Tidak. Sang Putri menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itulah jalan mundur terakhir kita. Jalan mundur terakhir. Semua orang tidak mengerti. Namun dengan cepat, mereka mengerti maksud Sang Putri. Sepuluh hari kemudian, dua kepala dikirim ke ibu kota. Peristiwa ini langsung menggemparkan pejabat ibu kota. Selama beberapa bulan berikutnya, tidak ada pergerakan dari ibu kota, begitu pula dengan sekte tersembunyi. Namun setelah satu bulan, orang di ibu kota itu mengeluarkan dekrit kekaisaran, menyatakan kediaman Han sebagai pengkhianat dan menyarukan dunia untuk menghukum mereka. Raja Han segera bangkit dan memimpin pasukan Naga Han menuju ibu kota. Selama proses ini, pasukan Naga Han memenangkan setiap pertempuran yang mereka hadapi. Mereka mengumpulkan banyak prajurit yang tersebar yang telah mereka kalahkan. Tidak seorang pun di dunia yang menyangka bahwa kediaman Han akan maju menyerang dan bertempur menuju ibu kota dalam waktu sesingkat itu. Mereka juga tidak menyangka bahwa pada hari itu, awan gelap akan berkelebat dan kilat akan turun dari langit, menyebabkan pasukan Naga Han kalah telak. Kemudian, para prajurit yang menyerbu keluar dari ibu kota memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar mereka. Dalam pertempuran itu, pasukan Naga Han nyaris musnah. Chen Suo dan yang lainnya melarikan diri hidup-hidup dengan bantuan Lin Xianqiu dan yang lainnya. 4397 Mencari, disinilah tentara Naga Han melarikan diri. Pengkhianat Chen Suo ada di antara mereka. Siapapun yang menemukan mereka akan dipromosikan menjadi bangsawan. Seorang Kasim dengan ekspresi muram sedang duduk di atas seekor binatang aneh. Binatang ini beberapa kali lebih besar dari seekor kuda biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau, dan matanya yang seperti lonceng berwarna merah darah. Hanya dengan melihatnya sekilas saja akan membuat orang merasa merinding dari lubuk hati mereka. Para prajurit di sekitarnya tidak berani menatap langsung ke arah Kasim dan tunggangannya. Dalam pertempuran di luar ibu kota, Kasim berjubah sulaman dan binatang buasnya telah menyebabkan tentara Naga Han melarikan diri ke segala arah. Jika bukan karena pasukan Naga Han yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya, Chen Suo tidak akan mampu melarikan diri dan sudah lama meninggal di luar ibu kota. Setelah beberapa saat, seorang prajurit bergegas berlari kembali dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Kasim. Tuanku, ada sebuah desa tidak jauh di depan. Di jalan menuju desa, ada jejak pasukan berkuda. Meskipun mereka telah membersihkan jejak-jejak itu dengan saksama, bawahan ini masih dapat melihat sekilas mereka. Haha, bersembunyi di desa. Kasim itu tersenyum jahat. Desa mana itu? Sepertinya itu desa Huangshi. Kata prajurit itu. Ayo masuk dan lihat. Mari kita lihat bagaimana perasaan Raja Han setelah bersembunyi di tempat terpencil dengan kepanikan seperti itu. Jejak Sadenfrude tampak di mata si Kasim. Iya. Beberapa ratus prajurit menjawab serempak. Mereka semua adalah elit tentara kekaisaran di Istana Kekaisaran Ibu Kota. Mereka awalnya sombong dan tidak patuh, jadi bagaimana mereka bisa menghormati seorang Kasim. Namun beberapa hari yang lalu, mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Kasim itu dan bersedia menerimanya sebagai pemimpin mereka. Desa Huangshi. Tempat ini agak berbeda dari sebelumnya. Di ujung desa, sebuah kuil tau telah didirikan. Kata-kata, Sekte Surga Misterius, ditulis pada pelakat di atas kuil. Tidak lama setelah Lin Xiangqiu dan yang lainnya pergi, leluhur Sekte Surga Misterius menepati janjinya dan memindahkan seluruh Sekte Surga Misterius ke desa Huangshi, membangun kuil tau di desa tersebut. Status mereka saat ini seperti penjaga gerbang kuil kintang. Selama kurun waktu tersebut, penduduk desa Huangshi tentu saja sangat bahagia. Dengan adanya dewa yang tinggal di desa mereka, mereka bahkan tidak perlu khawatir dengan binatang buas yang turun dari gunung dan membuat kekacauan di malam hari. Kepala desa, kelompok orang tadi tampaknya adalah tentara nagahan yang memberontak. Mereka melarikan diri ke desa Huangshi kita, apakah mereka akan membawa bencana ke desa kita? Apa hubungannya ini dengan kita? Desa Huangshi kita tidak melindungi mereka. Bahkan jika Kaisar Suci datang, dia tidak akan dapat menemukan kesalahan mereka. Kepala desa melirik gerbang surga misterius di kejauhan. Sebelumnya, ketika pasukan nagahan tiba di desa Huangshi, mereka berencana untuk langsung menuju ke pegunungan. Namun, mereka telah dihentikan oleh gerbang surga misterius. Itu benar, kerumunan itu mengangguk setuju. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan tanah berguncang dan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu masuk desa. Apa yang mereka lihat hampir membuat kepala desa pingsan di tempat. Binatang besar yang ditunggangi Kasim itu tampak seperti monster. Belum lagi seorang lelaki tua seperti kepala desa, bahkan seorang pemuda yang kuat pun akan ketakutan sampai menggigil. Raksasa. Kepala desa, lihat. Itu benar-benar monster. Diam dan tenanglah. Kita ada di mana? Berani sekali setan menginjakan kaki di sana. Kepala desa tua itu segera menenangkan diri dan memarahi orang banyak. Kemudian, dia menatap Kasim dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Para pengawal istana elit mengikuti Kasim ke desa Huangshi dengan ekspresi serius. Tatapan mereka setajam pisau saat mereka menyapu wajah orang banyak. Apakah kamu melihat tentara Nagahan tadi? Salah satu pengawal kekaisaran elit tiba-tiba melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Tentara Nagahan. Kepala desa tua itu langsung mengangguk. Aku melihat mereka. Mereka ada di sana. Dia berbalik dan menunjuk ke arah gerbang surga misterius. Gerbang surga misterius. Sebenarnya ada kuil Tao di sini. Mungkinkah keyakinan Chen Suo terletak pada kuil Tao ini? Mata Kasim itu berkedip sedikit. Tampaknya Chen Suo tidak memilih jalan sembarangan karena panik. Sebaliknya, dia sudah lama membuat persiapan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kuil Tao di desa pegunungan terpencil seperti itu? Namun, dia tidak khawatir. Energi spiritual di sini tandus, jadi tidak ada kultifator yang memilih untuk berkultifasi di sini. Kalaupun ada, kemungkinan besar mereka adalah kultifator kondensasi kitingkat rendah. Kau cukup bijaksana. Kau tahu bahwa tidak ada gunanya melindungi Chen Suo sekarang. Kasim itu terkekeh lalu melambaikan tangannya. Sekelompok orang akan mengawasi mereka. Begitu kita menangkap pemimpin bandit itu, kita akan membawa mereka semua untuk diinterogasi. Jika mereka tidak melakukan kejahatan serius, kita bisa mengampuni nyawa mereka. Apa? Kepala desa dan penduduk desa lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan menangkap mereka juga. Ini terlalu berlebihan, bukan? Sebelum mereka bisa bereaksi, pengawal kekaisaran elit memisahkan selusin orang dan mengepung mereka. Kemudian, yang lainnya mengikuti Kasim itu dan berjalan menuju kuil Tao yang menarik perhatian di kejauhan. Saat mereka semakin dekat, samar-samar mereka dapat melihat sosok tentara nagahan. Semua prajurit yang kala itu terluka di sekujur tubuh mereka. Begitu Kasim berpakaian bordir itu melihat mereka, senyum kejam muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Kasim itu muncul di depan kuil Tao di atas ekor binatang besar. Energi spiritual berkumpul di tenggorokannya dan langsung meledak. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Pengkhianat, keluar dan menyerah. Suaranya begitu keras hingga ubin gerbang langit hitam pun bergetar. Para prajurit tentara nagahan menoleh untuk melihat Kasim itu satu per satu. Masih ada jejak ketakutan di mata mereka yang tidak bisa dihilangkan. Mereka ketakutan dengan metode pihak lain dalam pertempuran terakhir. Ini adalah gerbang langit hitam. Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Dengan teriakan dingin, cahaya pedang melesat keluar dari gerbang surga misterius dan langsung menembus binatang besar di bawah komando Kasim. Binatang itu merintih dan mati tanpa dosa. Suasana menjadi sangat tenang. Kasim berjubah sulaman itu bisa merasakan energi panas binatang buasnya terus-menerus menghilang, dan jejak keheranan perlahan muncul di matanya. Kekuatan binatang buasnya berada pada tahap awal alam pembentukan pondasi, dan dia sendiri adalah seorang kultifator kuat di tahap tengah alam pembentukan pondasi. Namun, lawannya benar-benar telah membunuh tunggangannya dengan satu serangan. Pada saat berikutnya, Kasim itu tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia perlahan berbalik dan melihat apa yang terjadi di udara. Pedang terbang itu berputar dan aura tajamnya telah menyelimuti dirinya. Ada seorang kultifator di sini yang bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Chen Suo mengenali seorang kultifator seperti ini? Kasim itu dipenuhi keringat dingin. Sosok itu perlahan keluar dari gerbang langit hitam. Sosok itu adalah seorang lelaki tua. Meskipun dia bukan pemimpin sekte, dia masih seorang kultifator pendirian Yayasan Puncak. Orang tua itu menatap Kasim dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu di mana ini? Mengingat betapa berisiknya kalian tadi, aku sudah bermurah hati dengan hanya membunuh tunggangan bawahanmu. Siapakah kalian sebenarnya? Kasim itu menelan ludah dan berkata dengan ekspresi serius. 4398. Siapa kita? Mata lelaki tua itu berkedip-kedip karena mengejek diri sendiri sebelum dia menjawab, kami adalah penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Kasim itu terkejut. Seorang pembudidaya yang kuat seperti itu hanyalah seorang penjaga gerbang. Gerbang mana yang mereka jaga? Mungkinkah ada sekte surgawi yang kuat di sini? Senior, saya adalah murid sekte naga. Mohon ampuni saya jika saya telah menyinggung Anda hari ini. Kasim itu segera menangkupkan tinjunya. Aku tidak peduli dari sekte mana kamu berasal. Karena kamu sudah di sini, bukan hakmu untuk memutuskan apakah kamu boleh pergi atau tidak. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Mata Kasim itu berkedip ketakutan saat dia berbisik cepat. Aku hanya mengikuti Kaisar Han ke sini. Jika kamu berteman dengan Kaisar Han, aku bisa merahasiakannya. Kaisar Han. Maksudmu mereka? Orang tua itu memandang Han Longjun dan yang lainnya di kuil dan berkata, Mereka tidak memiliki hubungan apapun denganku, tetapi mereka memiliki hubungan dengan orang di gunung itu. Sekte surga misterius telah mengirim orang ke gunung untuk mengirim pesan. Kami hanya menunggu orang di gunung itu untuk mengirim perintah. Yang di gunung. Tiba-tiba si Kasim merasa bulu kuduknya berdiri. Jika lelaki tua itu berkata begitu, pasti ada orang yang lebih berkuasa di gunung itu. Tiba-tiba, Kasim itu melihat ekspresi lelaki tua itu berubah dan ekspresi hormat muncul di wajahnya. Lelaki tua itu berjalan melewatinya dan menangkupkan tinjunya ke arah tertentu. Salam, Master Biara Misteri Utara. Kasim yang mengenakan jubah bersulam itu perlahan menoleh untuk melihat. Tak jauh dari situ, berdiri seorang anak berusia 5 atau 6 tahun dan seorang pemuda. Dia dapat merasakan aura seorang kultifator tahap pendirian fondasi dari pemuda itu. Guru Biara. Bukankah dia juga seorang kultifator pendirian yayasan? Kasim itu mengerutkan alisnya. Apa yang sedang dia coba lakukan? Mengapa dia bersikap begitu misterius? Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pemuda itu juga mengikuti di belakang anak itu dengan hormat. Mungkinkah anak ini adalah Master Biara Misteri Utara yang disebutkan oleh lelaki tua itu? Tiba-tiba sekelompok besar orang keluar dari biara. Ada orang-orang dengan aura yang lebih kuat dari lelaki tua itu, termasuk Chen Suo dan Lin Xiangkyu. Jejak kemarahan melintas di mata Chen Suo saat melihat Kasim itu. Dia masih ingat hari itu di luar ibu kota, Kasim inilah yang telah menghancurkan pasukan naga hanya seperti pisau panas menembus mentega. Selain itu, ibu kota tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah cuaca dan menarik petir. Saat itu, Chen Suo sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada orang aneh seperti itu di samping orang itu di ibu kota. Itu dia, senior. Lin Xiangkyu menatap Ningqi dan menghela napas lega. Pemimpin sekte dari sekte Suantian berjalan ke arah Ningqi dan menangkupkan tinjunya. Tuan Kuil Misteri Utara. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kedatangan sekelompok orang ini akan membuat Ningqi turun gunung sendiri. Iya. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Pandangannya menyapu kerumunan dan tertuju pada Lin Xiangkyu dan Sang Putri. Mereka bilang kau mencariku. Senior, sekarang setelah seorang tiran turun ke dunia, rakyat jelata tidak punya cara untuk hidup. Gadis kecil ini dengan tulus meminta senior untuk mengambil tindakan dan mengembalikan kedamaian ke dunia. Sang Putri berjalan mendekati Ningqi dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Kamu, Kasim itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika pemimpin sekte dari sekte Suantian meliriknya, dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya dan dia tidak dapat berbicara. Kasim itu terkejut. Inti emas. Ini jelas seorang kultifator inti emas. Kultifator terkuat di sekte pelindung naga hanyalah seorang kultifator inti emas, tetapi kultifator inti emas ini tunduk pada anak lain. Bukankah itu berarti seorang kultifator jiwa baru lahir? Kasim berjubah sulaman itu menghirup udara dingin. Ia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Seluruh tubuhnya sedingin es. Ningqi menatap Sang Putri dan tiba-tiba terkekeh. Apa hubungannya ini denganku? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Sang Putri tercengang. Chen Suo dan Lin Xiangqiu saling memandang. Kasim itu sangat gembira. Anda tidak perlu memberitahu saya tentang hal-hal seperti itu di masa mendatang. Ningqi menatap Master Sekte Suantian dan berkata dengan tenang. Ya ya ya. Pemimpin Sekte Suantian mengangguk cepat. Dia sedikit takut. Dia pikir kelompok orang ini benar-benar mengenal Ningqi, tetapi mereka tampaknya tidak saling mengenal sama sekali. Ningqi berbalik dan pergi. Sang Putri memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Hehehe, Kasim itu tidak dapat menahan tawa. Kemudian, dia tersadar dan menangkupkan tinjunya ke arah ketua Sekte. Senior, saya minta maaf karena mengganggu Anda hari ini. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Pemimpin Sekte Suantian mengangguk. Dia tidak berencana untuk membuat Kasim itu tinggal. Kasim itu pergi bersama pengawal kekaisaran elit. Sebelum pergi, dia melirik Raja Han dan yang lainnya. Niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali. Raja Han, ayo kita keluar dan melawan mereka. Salah satu jenderal berkata dengan suara rendah. Bagaimana? Chen Suo bergumam pada dirinya sendiri, bahkan di puncak kekuasaan kita, kita tidak dapat menahan metode Kasim itu, apalagi sekarang. Semua orang terdiam. Kita pasti akan mati jika keluar. Sang Putri bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, berapa banyak perak yang kita miliki. Perak. Semua orang tercengang. Sepuluh menit kemudian, semua orang mendengar rencana Sang Putri dan langsung terkejut. Para senior, kami pamit dulu. Sang Putri menangkupkan tinjunya ke arah para penggarap Sekte Suantian dan memimpin orang-orangnya keluar dari Sekte Suantian. Namun, mereka tidak langsung pergi, melainkan berdiskusi dengan penduduk desa Huangshi. Tidak lama kemudian, penduduk desa Huangshi yang telah menerima emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat gembira. Mereka meninggalkan rumah-rumah kosong mereka atau menjual tanah mereka. Di bawah komando Lin Xiangqiu dan lainnya, sisa-sisa tentara Nagahan mengumpulkan bahan-bahan dan bersiap membangun rumah. Mereka tidak akan pergi. Selama mereka tinggal di desa Huangshi, musuh tidak akan berani menyerang mereka. Kasim yang telah menunggu di luar desa mendengar keributan itu. Matanya menyipit dan wajahnya berubah marah. Mereka berencana untuk tinggal di sini. Tuan, jika mereka tetap tinggal di desa ini, kita tidak akan bisa menyerang mereka. Seorang komandan garda kekaisaran berkata dengan suara rendah. Mari kita kembali ke ibu kota dulu. Kasim itu terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok pengawal kekaisaran elit. 4.399. Kuil Kintang. Guru, saya mendengar bahwa orang-orang itu tinggal di desa Huangshi. Li Chou berkata kepada Ningqi setelah dia selesai berkultivasi. Ya saya mengerti. Ningqi mengangguk. Tuan, apakah mereka akan membawa masalah ke desa Huangshi? Haruskah saya meminta mereka pergi? Nyonya Li berdiri di samping dan berkata. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ningqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Dagozi dan Xiao Yue, yang masih bernafas dan sedikit senyum muncul di matanya. Beberapa bulan terakhir ini, dia telah melatih anak-anak kecil ini. Di antara mereka, pemahaman Li Chou adalah yang terbaik, Yue R kecil di urutan kedua, dan Dagozi di urutan terakhir. Namun, keduanya perlahan mulai menemukan jalan yang benar. Bahkan jika dia tidak ada, mereka tetap tahu cara berkultivasi. Akademi Black Jade. Feng Wu sudah lama menghilang tanpa kabar. Tuan, menurutmu apakah dia pergi ke pegunungan Moke? Seorang tetua inti emas Akademi Black Jade berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, kita tidak perlu ikut campur. Li Sianyu menggelengkan kepalanya. Baigu, oh, kuil kintang. Jangan khawatir tentang dia. Dia belum menunjukkan dirinya di wilayah laut gunung, jadi dia jelas sedang berkultivasi. Kalau kita tidak memprovokasi dia, dia pun tidak akan memprovokasi kita. Bagaimana kabarnya di Kludrisse Academy? Li Sianyu mengubah topik pembicaraan. Para tetua inti emas saling tersenyum. Guru, sepertinya orang dari Akademi Yunqi itu benar-benar telah jatuh. Dia sudah lama tidak menampakkan diri. Hampir semua bisnis mereka telah diserap ke dalam Black Jade Institution kami. Ya, Li Sianyu menganggup dan tersenyum. Meskipun ada seorang kultivator tak dikenal di wilayah laut gunung, Akademi Black Jade tidak terlalu menderita. Namun, Black Jade Academy tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, mereka mengakui sisi banyak bisnis Kludrisse Academy. Guru, ada seorang kultivator di luar. Tiba-tiba, seorang kultivator tahap pendirian fondasi bergegas masuk ke Aula dan berkata dengan ekspresi bingung. Kultivator apa? Li Sianyu mengerutkan kening. Aku pikir dia dari Pegunungan Moke, apa? Semua orang berdiri dan saling memandang. Apakah Feng Wu membawa orang-orang dari Pegunungan Moke kembali? Tapi bagaimana bisa secepat itu? Li Sianyu memimpin sekelompok tetua keluar dari Aula dengan ekspresi serius. Tidak lama kemudian, dia melihat sosok berjubah tahu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan punggungnya menghadap ke semua orang. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Tanpa terasa, mereka semua merasakan gelombang tekanan perlahan turun ke atas mereka. Li Sianyu segera mengepalkan tangannya dan berkata, Li Sianyu dari lembaga Black Jade memberi salam kepada Senior. Pendatang baru itu perlahan berbalik dengan senyum sopan di wajahnya. Dia berkata kepada Li Sianyu dan yang lainnya, tidak perlu bersikap sopan. Aku di sini hari ini untuk menanyakan sesuatu. Tampan sekali. Ketika Li Sianyu dan beberapa tetua inti emas melihat wajah pihak lain, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Penampilan dan temperamen pihak lain adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Senior, silakan bertanya. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Li Sianyu berkata dengan tegas. Apakah kamu tahu tentang kepala sekolah Cloud Reasing Academy? Pendeta Tao muda itu tersenyum. Semua orang sedikit terkejut, Li Sianyu menganggup tanpa sadar. Cloud Reasing Academy, Black Jade Institution, dan Yang Phoenix Academy adalah tiga akademi utama di Mountain Sea Region. Tentu saja kami mengetahuinya. Beberapa waktu lalu, seorang adik lasku datang ke daerahmu. Dia tahu kepala sekolah Cloud Reasing Academy dan beberapa penggarap jiwa baru lainnya ada bersamanya. Namun, adik laki-lakiku dan kepala sekolah Cloud Reasing Academy menghilang. Apakah kau tahu tentang ini? Pendeta Tao muda itu tersenyum. Hilang. Li Sianyu dan yang lainnya terkejut. Kemudian, mereka menarik nafas dalam-dalam dan memikirkan orang di kuil kintang. Mungkinkah sepertinya kamu memikirkan sesuatu? Pendeta Tao muda itu tersenyum lembut. Ada satu hal yang sungguh aneh. Li Sianyu berkata perlahan. Setelah beberapa saat, Pendeta Tao muda itu menyipitkan matanya. Kultifator yang kamu sebutkan itu sepertinya berusia lima atau enam tahun. Itu benar. Tetapi saya pikir dia hanya menggunakan teknik anak muda. Li Sianyu berkata dengan suara rendah. Mungkin ada alasan lain. Senyum misterius tiba-tiba muncul di wajah Pendeta Muda Tao itu. Kemudian, dia berbalik dan menghilang di depan Li Sianyu dan yang lainnya. Istana, kepala sekolah, apakah menurutmu orang itu adalah murid dari dewa abadi Jiang yang sempurna? Seorang tetua inti emas tergagap. Seorang murid abadi yang sempurna. Bukankah itu seorang kultifator Tao reunion? Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak berani membayangkan tingkat kultifasi seperti itu. Akan sangat bagus jika mereka bisa mencapai alam jiwa baru lahir. Sedangkan bagi para kultifator formasi jiwa dan reuni Tao, berapa banyak dari mereka yang bisa mencapai tingkat itu? Seorang murid imortal sempurna, Li Sianyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di wilayah Laut Pegunungan. Dari apa yang dikatakan pihak lain, jelaslah bahwa seorang kultifator dari Pegunungan Moke telah hilang di dekat wilayah Laut Pegunungan. Ini bukan lelucon, Pegunungan Moke. Akhirnya kita sampai juga, Feng Wu menatap Pegunungan berkabut di kejauhan dengan wajah pucat. Matanya berbinar karena kegembiraan. Dia telah bergegas dari daerah Pegunungan dan Laut dan menemui beberapa bahaya di sepanjang jalan. Untungnya, dia memiliki tingkat kultifasi yang tinggi dan tiba di sini dengan selamat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Feng Wu terbang menuju Pegunungan tak berujung. Namun setelah lama mencari, dia tidak melihat kuil Tao abadi yang legendaris, sampai. Ini adalah Pegunungan Moke. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Sebuah suara datang dari belakang Feng Wu. Terkejut, Feng Wu berbalik dan melihat seorang pendeta Tao muda menatapnya dengan tenang. Pendeta Tao itu tampak sangat muda, tetapi auranya bahkan lebih dalam daripada auranya. Kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator Naschen Sol yang telah mencapai tahap kesempurnaan. Anda, Feng Wu menangkupkan tinjunya. Ini adalah tempat kultifasiku. Akulah yang bertanya tentang latar belakangmu. Pihak lainnya berkata dengan tenang. Murid abadi Jiang yang sempurna. Mata Feng Wu berbinar dan dia langsung berkata, Namaku Feng Wu, Kepala Sekolah Akademi Phoenix Muda di wilayah Laut Pegunungan. Aku di sini untuk melaporkan sesuatu kepada keturunan dewa abadi yang sempurna. Keturunan dari sang abadi yang sempurna. Pihak lain mengerutkan kening. Ada apa? Feng Wu menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika dia mendengar bahwa mayat berbaju besi perunggu telah muncul di wilayah Laut Gunung, ekspresi pihak lain menjadi aneh. Apakah kamu berbicara tentang Sekte Mayat Misterius? Itu benar. Feng Wu menganggup karena terkejut. Sisa-sisa Sekte Mayat Misterius. Saya ingat bahwa saya membantu Paman Guru termudah membersihkannya. Pihak lainnya bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wu terkejut. Mungkinkah dialah yang menghancurkan Sekte Mayat Misterius? Selain mayat berbaju besi perunggu, apalagi yang dimiliki orang yang sedang kau bicarakan. Pihak lainnya berkata dengan suara rendah. Dia sangat kuat. Aku menduga dia adalah seorang kultifator formasi jiwa. Feng Wu berbisik. Pembentukan jiwa. Itu tidak baik. Aku harus meminta bantuan Paman Master. 4400. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di luar Pegunungan Mokei. Feng Wu mengikutinya ke Pegunungan Mokei. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah berada dalam formasi ilusi saat dia menginjakan kaki di sana. Segala sesuatu yang dilihatnya dan dirasakannya hanyalah ilusi. Dia hanya akan mampu melihat Pegunungan Mokei yang sebenarnya setelah pengikut Pegunungan Mokei membuka susunan ilusi dan membawanya keluar. Dia melihat beberapa kultifator dari Pegunungan Mokei berdiri di kejauhan dan memperhatikan. Ketika mereka melihatnya melihat ke atas, seulas senyum muncul di wajah mereka. Feng Wu tersipu. Orang-orang ini pasti baru saja melihatnya mencari Pegunungan Mokei. Namaku Zhou Tong. Berdirilah di sini dan tunggu aku sebentar. Aku akan melapor kepada paman seperguruanku. Jika mereka ingin menemuimu, aku akan datang dan mencarimu. Pria itu membawa Feng Wu ke sebuah halaman, memberinya beberapa instruksi, lalu masuk ke dalam. Feng Wu merasa sedikit tidak nyaman. Kadang-kadang, dia melihat banyak kultifator yang jauh lebih kuat darinya lewat. Saya jarang melihat kultifator inti emas di sini. Pegunungan Mokei ini benar-benar kuat. Tidak heran ada dewa sempurna yang menjaganya. Feng Wu tercengang. Di halaman, Zhou Tong datang ke hadapan seorang kultifator setengah baya dan berkata dengan suara rendah, Paman Bai, di luar. Dia menceritakan padanya apa yang telah terjadi. Kultifator setengah baya yang dipanggil paman bela diri Bai sedikit mengernyit. Dia hanya ingin meminjam tangan kita untuk menghadapi kultifator yang muncul entah dari mana itu. Paman Master Bai, kau benar. Namun, karena kita sudah tahu tentang hal itu, jika kita tidak menanganinya, Paman Master Tianhui akan marah besar saat mengetahuinya. Sekte mayat misterius telah menyinggung perasaannya saat itu. Zhou Tong berbisik. Kepribadian Tianhui. Paman Bai bergumam pada dirinya sendiri dan berdiri. Ayo kita pergi dan melihat ke sana. Jika itu benar-benar sisa-sisa sekte mayat Xuan, kita akan membunuh mereka saja. Ketika Paman Tianhui kembali, kamu bisa pergi dan mengambil hadiahmu. Terima kasih, Paman Bai. Zhou Tong berkata sambil tersenyum. Tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa Jiang Tianhui sudah dalam perjalanan. Dia juga tidak tahu bahwa murid utama dewa sejati Jiang telah tiba di domain laut gunung dan menemukan beberapa petunjuk. Kuil Kintang. Ningqi tengah bermeditasi ketika jantungnya tiba-tiba berdebar. Mungkinkah bahaya sedang mendekat? Ningqi membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Ia lalu berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Akhirnya, ia melihat seorang Tauis muda berdiri di luar pintu dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Kamu baru saja mencapai puncak alam jiwa asli. Secara logika, tidak ada alasan bagimu untuk menekan adik muda. Kata pendeta muda tahu itu dengan tenang. Siapa kamu? Ningqi berkata dengan serius. Dia sama sekali tidak mampu melihat menembus kultifasi pihak lain. Ini berarti bahwa dia adalah seorang kultifator formasi jiwa atau seorang kultifator integrasi tubuh yang bahkan lebih kuat daripada seorang kultifator formasi jiwa. Siapa aku tidaklah penting. Aku ingin tahu, siapa kamu? Sang Pendeta Tau Muda menoleh ke arah Ningqi dan tersenyum. Tuan Kuil Kintang, Ningbaixuan. Ningqi tersenyum. Ningbaixuan. Pendeta Tau Muda itu merenungkan nama ini sejenak. Ia yakin bahwa ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Senyum hangat muncul di wajahnya saat ia berkata. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah bertemu dengan adik laki-laki saya, Jiang Tianhui? Jiang Tianhui adalah adik laki-lakinya. Jadi orang ini adalah murid abadi sejati. Ningqi tiba-tiba tersadar. Tidak heran kultifasi orang ini begitu mengerikan. Dia mungkin bukan orang biasa di dunia orang hidup. Saya belum pernah melihat Jiang Tianhui. Jika Anda datang ke sini untuk mencari seseorang, saya khawatir Anda datang ke tempat yang salah. Kuil Kintang ini hanya sebesar ini. Anda seharusnya sudah melihatnya sekarang. Apakah ada orang yang Anda cari? Ningqi tersenyum. Memang tidak ada seorang pun yang aku cari. Pendeta Tau Muda itu tersenyum. Namun, sejauh yang aku tahu, penguasa Istana Akademi Cloud Rising telah tewas di tanganmu. Saat itu dia bersama adik laki-laki saya. Keduanya kini hilang. Kalau kamu bilang tidak pernah melihat adik laki-laki saya, itu tidak benar, kan? Dia berhenti sejenak. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Katakan di mana adikku berada. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Aku akan mengampuni nyawamu. Berapapun kau bertanya, aku akan memberikan jawaban yang sama. Orang yang kau cari tidak ada di sini. Silakan pergi. Ningqi tersenyum. Tidak, aneh sekali. Mengapa aku tidak melihat memori dalam jiwa ilahimu? Pendeta Tau Muda itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala Ningqi. Namun, begitu dia bergerak, manik buda di antara kedua alis Ningqi muncul lagi. Saat dia meraihnya, pemandangan di sekitarnya berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dunia putih memancarkan aura yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ekspresi Pendeta Muda Tau itu sedikit berubah, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia mendapati telapak tangannya tidak bisa bergerak maju bahkan setengah inci. Itu benar-benar kamu. Tatapan Pendeta Muda Tau itu jatuh pada Ningqi, dan ada rasa takut yang mendalam di matanya. Adik laki-lakiku tewas di tanganmu. Metode apa ini? Ini adalah dunia bawah. Ningqi tidak menjawab pertanyaan Pendeta Muda Tau itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Dunia bawah. Mustahil. Wajah Pendeta Tau Muda itu perlahan-lahan menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa tahun yang lalu, dunia bawah besar telah sepenuhnya menghilang. Semua hantu telah bereinkarnasi ke alam yang, hari itu, dia bahkan melihat telapak tangan gurunya sedikit bergetar. Saya sendiri juga cukup terkejut. Tapi terakhir kali saya bertemu dengan adik Anda, benda itu juga ada di sini. Ningqi tersenyum. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya terus meroket. Dalam sekejap, ia seharusnya telah melampaui Pendeta Tau Muda itu berkali-kali lipat. Budidaya Anda. Ekspresi Pendeta Muda Tau itu perlahan membeku. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah tebakan yang sangat menakutkan. Kamu seorang kultifator dunia bawah. Pendeta Tau Muda itu menelan ludah dengan susah payah. Dia belum pernah ke dunia bawah karena gurunya telah memperingatkannya sejak dia masih muda bahwa ada banyak hal aneh di dunia bawah yang sulit dilawan. Namun, dia juga mempelajari beberapa hal tentang dunia bawah dari para pembudidaya yang pernah ke dunia bawah. Tidak mungkin, jika kamu seorang kultifator dunia bawah, bagaimana kamu bisa berdiri di alam yang hidup? Bagaimana kamu bisa membawa dunia bawah ke alam yang? Bahkan jika kamu bereinkarnasi, kamu seharusnya tidak memiliki ingatan tentang dunia bawah. Wajah Pendeta Muda Tau itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Awalnya aku tidak punya permusuhan dengan Dewa Sejati Jiang itu, tetapi karena adikmu, aku menjadi musuh. Sekarang kau telah datang menemuiku, katakan padaku, haruskah aku membunuhmu, atau membiarkanmu pergi dan menyelesaikan permusuhan ini? Ningki tidak menjawab pertanyaan Pendeta Tau Muda itu, melainkan bertanya sambil tersenyum. Biarkan aku pergi, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah ke sini. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentangmu. Pendeta Tau Muda itu segera berkata. Anda seorang kultifator integrasi tubuh, kan? Ningki tersenyum. Petik 2. Ya. Pendeta Tau Muda itu menganggup pelan. Saya berada di tahap akhir integrasi tubuh. Saya juga memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Sejati di masa depan. Kebetulan aku kekurangan pengikut di tahap integrasi tubuh. Dengan adanya kamu di dekatku, akan jauh lebih mudah bagiku. Ningki tersenyum. Pendeta Tau Muda itu tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.